Itu muncullah aturan-aturan kebaikan Dan aturan-aturan kebaikan itu Sampai pada akhirnya ketentuan monogami Kan Alkitab pertama-tama juga gak monogami dong Tapi kesini Aturannya menjadi semakin jelas dari perjanjian lama sampai perjanjian baru Bahwa akhirnya itu akan mengerucut ke prinsip yang monogami Nah dimana letak sakralitasnya Letak sakralitasnya itu ketika membawa perkara manusia itu Kedalam ruang lingkup yang ilahi Nah itulah sakralnya Di dalam katolik tentu itu dengan sakramen dan sebagainya Tapi bagi kerja-kerja perpistan kan tidak menempatkan pernikahan sebagai sakramen Nah karena itu upacara, peneguan, pemberkatan Itulah salah satu meterai Memasukkan pernikahan itu dalam ramah yang sakral Dan selanjutnya mestinya Sakralitas itu harus terwujud dalam pengelolaan hidup menikah itu Nah kemudian mengenai kaitannya dengan budaya Dan juga kemungkinan harus bercerai Apa yang harus dilakukan Ya tentu Gereja kalau tadi pada kesimpulan saya Gereja sebaiknya punya pusat layanan hidup rumah tangga tadi misalnya Itu kan lebih dalam rangka mendampingi pasangan-pasangan hidup menikah itu Mewujudkan kehidupan menikahnya yang berkualitas Dengan sekecil mungkin Katakanlah sekecil mungkin Terjadinya berceraihan Itu-itu yang dilakukan Nah pendekatannya tentu akan lebih bersifat Pastoral Pendampingan Nah selama ini Gereja-gereja kan sepertinya agak cuek Nah malah saya sekaligus mau nyinggung Ibu Anang Pembicaraan tentang perceriaan ini kan ini yang kedua ya Yang pertama waktu bedah buku Dan yang hadir itu kalau dibanding dengan topik lain Itu lebih banyak ini Maka ini sudah merupakan penelitian tidak langsung Kehadiran animo hadir yang banyak Karena di gereja enggak pernah dibicarakan Atau di gereja ditutup-tutupi atau dilupakan Nah kami melakukan penelitian itu Untuk tidak mau lari dari kenyataan Tapi untuk mencoba melihat Mengantisipasi Apa yang harus kami lakukan terhadap fakta kehidupan Yang benar-benar terjadi Sehingga kami tidak memandang ini Sebagai sesuatu yang harus ditutup-tutupi Atau apapun itu Nah yang terakhir saya ingin memberikan Tiga catatan perkenaan dengan kata-kata Zinah Tadi ya Di dalam pita suci Yang dipakai untuk kata zinah Itu setelah dipindahkan ke bahasa Yunani Itu ada dua Yang pertama Itu arti huruf yahnya melepaskan Jadi jangan engkau melepaskan Mengapa? Karena idenya itu kepemilikan Ketika seseorang masuk dalam ikatan pernikahan Itu menjadi saling memiliki Apa yang sudah dimiliki Itu jangan dilepaskan Sementara cerai yang kita pakai Itu konotasinya kan lebih hukum Melepaskan konotasinya sosial Artinya apa yang disaksikan oleh masyarakat sebagai milik Itu yang milikmu Jangan dibiarkan itu lepas Yang kedua Itu artinya pisah Dan pisah ini dalam pengertian tempat Ide nya juga Ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan menikah Itu mereka ada dalam satu rumah Upacaranya kan ada juga Upacara dari yang perempuan ke tempat yang laki-laki Dalam masyarakat patriarkat kan begitu Yang perempuan yang diboyong ke laki-laki Bukan yang laki-laki Nah jadi mereka satu rumah Nah oleh sebab itu mereka juga harus tinggal serumah Bahasa Jawa lebih pas Semah Saoma Somah Menikol semah pulau Menikol semah pulau Artinya orang yang tinggal satu rumah Nah yang sudah tinggal satu rumah itu Jangan Berpisah Itu itu arti yang kedua Dan itu juga jauh dari pengertian Cerai yang secara hukum hidup Karena itu memang yang dipakai itu Melepaskan Dan Hidup berisah Nah mengenai kata jinah itu sendiri Yang dipakai kata porneia Yang dari situ nanti keluar istilah porno Jadi pornos itu laki-laki yang suka beli Porni itu perempuan yang suka dibeli Porneia itu kegiatannya Tapi pengertian dasar dari porneia Dalam konteksnya kita suci itu Melakukan persetubuhan di luar lingkaran pernikahan Dengan siapapun asal itu di luar lingkaran pernikahan Itu akan disebut porneia Dan itu yang dilarang Mau diterjemahkan apa dalam bahasa kita Apakah mau jinah Apakah mau selingkuh atau apa Tapi dasar apanya Itu Dengan kata lain Nah perjanjian baru khususnya Itu sangat menekankan Untuk menghindari porneia ini Nah itu aja Makasih Ya nambah sedikit saja Tentang Perempuan yang bercerai disiasat Ini juga sampai berlaku untuk yang Kalau KDRT apa segala macam ya Itu seringkali ya korban sendiri ya Ditambahin lagi Beban Dan Di beberapa jemaat Memang Orang yang bercerai itu Dikenai siasat gereja Atau Kalau di HGPP itu RPP ya Jadi itu Lebih banyak gereja yang bersikap seperti polisi Jadi kalau ada salat Hingga bagaimana menjatuhkan hukuman Jadi Pelaksanaan pendampingan pastoral Seringkali gak jalan Entah karena memang kita gak mau capek Gak mau repot Bisa juga karena Banyak yang Mungkin gak tahu apa yang harus dilakukan Jadi ada beberapa pendeta yang gak tahu Bagaimana akan selingkipu dilakukan Jadi pendampingan pastoral yang dilakukan itu Model tradisional Artinya dia menasehati Memberikan nasihat kepada warga jemaatnya gitu ya Atau pendeta atau perempuan yang menjadi korban Jadi para perempuan ini dinasehati supaya Melayani suaminya dengan lebih baik lagi Tidak boleh berpikir tentang perceraian gitu Jadi dan perempuan ini dinasehati untuk kembali hidup serumah dengan predatornya Kemangsanya Nah itu yang seringkali terjadi Jadi kan memang Sebenarnya tidak pernah menyelesaikan persoalan Itu saja yang saya tambahkan Ada satu yang tadi pertanyaannya Saudara Fania belum dijawab Jadi apakah ada korelasi antara Antara Apa namanya Satu sikap Ada perceraian Yang perceraian lain ada Jadi kalau di buku ada di halaman 44 Saya tidak menuliskannya di dalam Makalah Jadi Yang Saudara Fania katakan benar Bahwa korelasi sangat kuat Ketika orang yang setuju pada perceraian karena persoalan perselingkuhan misalnya Dia juga adalah orang yang setuju pada perceraian karena masalah ekonomi Jadi ketika persetujuan dilepas Mereka tidak setuju pada persoalan ekonomi Tetapi ketika itu dilihat dalam korelasi Ternyata ada korelasi Jadi orang yang setuju pada persoalan tentang perselingkuhan Dia juga lalu kemudian mengaitkannya dengan persoalan-persoalan ekonomi Jadi kalau boleh diasumsikan atau diinterpretasikan bahwa apakah ada kaitan-kaitannya Saya bahkan mengatakan dari hasil korelasi Kaitannya sangat kuat Lalu kalau kembali sedikit Saudara-saudara ke hasil penelitian Maka saya rasa kembali apa yang dikatakan Bu Asnat atau Pak Yusak dan Buta-Buta itu kembali menguat Jadi bagaimana para responden itu hanya memberikan tekanan pada idea yang transcendent Lalu kemudian kurang berbicara mengenai idea yang terkait dengan persoalan-persoalan yang bersifat imanen Jadi konsep tentang apa itu pernikahan Bagaimana hidup berkeluarga Jadi lalu Allah sebagai subjek Itu kan sebetulnya di dalam tafsiran macam-macam tadi Itu kan mencoba untuk mengajak kita melihatnya secara seimbang Allah sebagai subjek yang bersifat sangat transcendent Tetapi membawa kita pada relasi-relasi yang imanen Jadi kalau misalnya kita ingin berbicara tentang bagaimana kita mereduksi ancaman-ancaman yang bisa menghadirkan perceraian Kalau pakai bahasa buta-buta sekarang Mulailah gereja berbicara bukan dari soal jangan bercerai Tapi bicara dari jangan berzina Jangan melakukan KDRT Jangan melakukan hal-hal yang tak benar di dalam kehidupan yang mematikan Maka berarti harus ada ruang pembicaraan terkait dengan idea-idea imanen Karena hasil penelitian kami di sini secara kuantitatif memperlihatkan idea yang transcendent mendominasi Sehingga lalu tidak ada koneksi ke idea yang imanen Meskipun kita bilang udah sih kayaknya Tapi ternyata respondennya tidak mengenali itu